Radio Mitra Berda'wah dan Solawat, Winwalus Solal Semarang, 107.8 MBS FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciptakan langkah baru mencapai sukses MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang Selamat pagi Mitra MBS dimanapun Anda berada Dalam program MBS News kali ini, Mitra MBS akan ditemani oleh saya, Ima Dan saya, Kaneda Dengan sejumlah informasi hangat telah kami siapkan untuk Mitra MBS Di antaranya menjelang akhir tahun waspadai bencana hidrometeorologi Kemudian ada kisah seorang penjaga kantin kantor yang selalu peduli terhadap sesama Mitra MBS kami informasikan menjelang akhir tahun waspadai bencana hidrometeorologi Dikutip dari berita1.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Agi Wandala Putra Meminta masyarakat terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui BMKG Ancaman bencana hidrometeorologi ini antara lain banjir, banjir bandang, dan tanah longsor Wilayah dengan potensi hujan lebat di akhir tahun meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku Utara, Pulau Baru Bagian Utara, Papua Barat Bagian Utara, dan Papua Bagian Tengah Sebelumnya, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati juga mengatakan, curah hujan mendekati akhir Desember diperakirakan semakin meningkat Apalagi ada dampak lanina atau fenomena pendinginan yang tidak biasa Maka bagi masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan maupun liburan pada akhir tahun ini agar berhati-hati Informasi selanjutnya dikutip dari detik.com Kisah inspiratif seorang penjaga katin kantor yang kini tidak bisa berjualan lagi akibat pandemi Namun sosoknya menjadi inspirasi bagi masyarakat Pada saat pandemi, sebagian orang banyak yang kehilangan harapan dan rasa optimisme Beda halnya dengan sosok Adrian Bima alias Pak Aan Ayah dari lima orang anak ini menjadi sosok inspiratif bagi kalayak umum Karena selalu berbagi terhadap sesama Pak Aan yang pendapatannya jauh berkurang akibat pandemi Sekarang hanya bekerja sebagai penjaga dan berjualan makanan di kantin kantor Dengan pendapatan yang kurang, Pak Aan tetap bersedekah setiap minggu untuk mereka yang membutuhkan Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua agak selalu peduli terhadap sesama Demikian sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas Mari berlomba-lomba dalam kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh